Karoseri Laksana asal Ungaran, Provinsi Jawa Tengah, akhirnya mengeluarkan bodi legasi SR3 dengan model double glass. Perusahaan otobis pertama yang menggunakan bodi legasi SR3 double glass ini adalah PO Sahalah, dan rencananya akan dijadikan bis pariwisata. Seperti sobat traveler ketahui, bodi bis seri legasi SR3 ini merupakan bodi bis terbaru keluaran karoseri Laksana, yang baru saja di launching bulan Agustus yang lalu, pada helatan pameran Gias 2022. Kemunculan bodi bis seri legasi SR3 ini, langsung mendapat sambutan yang sangat luar biasa, dari kalangan pecinta dan pengguna moda transportasi bis di tanah air. Secara tampilan depan, memang terlihat bentuk bumper berubah total, lampu utama sudah menggunakan lampu LED dengan model baru SR3, kemudian ada fog lamp, dan juga DRL yang juga LED pada bagian depan. Namun jika kita lihat secara proporsional, tampilan bagian depan dari seri SR3 double glass ini, masih terlihat sangat mirip, dengan tampilan dari bodi bis legasi SR2 double glass. Jadi bisa dibilang, pada bagian depan bis ini, ada beberapa komponen, yang sama antara model SR3, dan model pendahulunya. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Omweri Yulianto, Export Manager dari karoseri Laksana, bahwa memang sebagian komponen yang ada pada bagian depan, masih memakai milik bodi bis legasi SR2. Sebagai contohnya adalah Bando atau Topi, yang masih sama dengan seri pendahulunya. Sedangkan untuk Spion, SR3 memang sudah memiliki model Spion baru, dan secara ukuran lebih panjang dengan ornamen lampunya. Untuk selendang samping, terlihat serupa dengan tipe selendang S-Risk, dengan sedikit ubahan di bagian detail chrome. Dilihat pada bagian samping, tidak begitu berbeda jauh, namun jika dilihat pada bagian lampu belakang, sudah berbeda dengan tipe sebelumnya. Model lampu belakang bodi bis legasi SR3, memang memiliki bentuk yang lebih modern, jika dibandingkan dengan bentuk lampu dari bodi bis legasi SR2. Pada bagian belakang, pembeda yang cukup mencolok, antara bodi bis seri SR3 dengan bodi SR2, ada pada model kap mesin. Model baru laksana ini memakai kap mesin yang terlihat 3 dimensi, dengan ventilasi udara terdapat pada bagian samping. Pada bagian kabin, layaknya bis pariwisata pada umumnya, bangku yang digunakan adalah konfigurasi 2-2. Selain itu, dipasang toilet pada bagian tengah, mengingat posisi pintu belakangnya juga yang ada di tengah. Bagaimana pendapat sobat traveler, dengan bodi bis legasi SR3 Double Glass ini? Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar.